Oke teh, saya tuh kalau misalnya follow up gagal, mulu di php mulu Yalah, kebanyakan kesalahan kita itu ketika follow up pengennya langsung closing, closing, closing Langsung disanya, sis jadi gak beli, sis jadi gak transfer Itu kan bikin orang bosen dan males banget Nah, gimana caranya follow up biar gak gagal? Yang pertama adalah jangan to the point Meskipun kita tahu dia sudah janji mau transfer Jangan langsung jadi transfer gak mbak? Jangan gitu, tanya dulu kabarnya Ngobrol, bukan langsung ordernya, ditanyain ordernya Gak, ngobrol dulu, lihat nih status WA-nya, lihat nih status Facebooknya Kaitkan dengan itu, kemudian aja ngobrol Bahasanya yang nyenengin, kalaupun misalnya mau nagih sis Bajumu tuh mau lumutan di gudang misalnya Kapan diambil? Misalnya kayak begitu Jadi bahasanya memang harus yang menyenangkan Tidak menekan dia harus closing, closing, closing saat itu Tidak, kecuali kalau anda sudah punya standar Apa namanya itu, order sampai ke transfer seperti apa Karena kadang-kadang Kalaupun misalnya sudah punya standar Orang tidak mengikuti standar tersebut Artinya yaudah lepas gitu kan Tidak perlu ditekan saat itu juga Jadi tidak menekan itu seperti apa Sis, ini produknya sudah mau lumutan Kalau misalnya gak jadi beli Saya mau kasih ke yang lain ya Misalnya kayak gitu Itu sebetulnya teknik yang mengatakan bahwa Produk kita itu laku Dan memang mau ada yang beli Ngapain di keep lama-lama Maksudnya seperti itu Kemudian berhubungan bukan hanya karena ada orderan Ketika dia sudah ngorder Harus rajin juga nyapa dia Ngobrol sama dia Jadiin teman Sehingga akhirnya ketika kita sudah jadi teman baik Ngomong itu gak gugup Gak gagu Gak khawatir Gak itulah Jadinya ketika follow up juga Lebih lentur aja gitu kan Dan kemudian Ketika kita ngomongin tentang follow up Nah ini jelaskan standar sejak awal Contoh kalau mau keep barang di kita Cuma 2x24 jam Ya sis ya Nah ketika kita sudah mau mendekati 2x24 jam Kita ingetin Itu bisa gitu Tapi ingetinnya juga ya itu Balik lagi Jangan to the point Gitu kan Ngobrol bukan langsung ke orderan Dan pakai bahasa yang menyenangkan Insya Allah Dengan begitu Dia akan menjadi lebih asik-asik aja Ketika transfer Walaupun mungkin ongkos kirimnya juga besar Walaupun mungkin Harga di kita lebih mahal Karena apa? Karena dia memiliki sesuatu yang berbeda feelnya Dan chemistry dengan anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton